Ya kembali lagi bersama kami di channel Saru Saran dan Renungan bersama saya sendiri Mister Yono yang memang sering ngobrol-ngobrol juga ya karena kan lah tau nggak cuma ngebahas-bahas apa ya bahas-bahas yang ada-ada sih kadang-kadang ini juga kalau obrolan aku sih emang kadang-kadang enggak aruan juga tapi ya kayak inilah aku gitu kan kan nggak tahu juga di ini kan kasih nama Mister Yono itu gue cuma pengen ngobrol-ngobrol sekarang mungkin ada pembahasan juga dan gue pengen tanya sama temen gue lagi yang kemarin yang gue tanyain gitu tentang masalah game kalau pengalir ya dan gue sekarang lebih ke apa ya gue pengen ngobrol tentang nanya ke dia dia tuh sebenarnya cerdas tapi dia tuh suka apa ya dia kok banyak-nya apa dia sering pengen itu gimana sendiri gitu kalau bisa di ini sih dia terserah sendiri enggak apa ya susah banget orang nyokokannya gue tunggu dia biar gue bisa tanya-tanya ke dia dan gue pengen nanya orang yang sukses itu seperti apa ya oke temen-temen orang yang gue tunggu ternyata udah datang juga ya orang yang sukses itu orang yang seperti apa kira-kira orang nggak apa kira-kira gimana kira-kira jadi apa yang pemikiran orang yang sukses itu orang seperti apa yang sukses itu ya ya orang yang kaya-kira punya fasilitas mobil kendaraan ya termasuknya motor terus di bangunannya rumah rumah mewah punya pekerjaan itu yang sukses ya orang yang sukses itu orang yang udah kaya ya juga punya pekerjaan itu iya oh mati tenang bang berarti orang yang kayak gitu juga orang yang sibuk juga ya ya kalau dibilang sibuk sih iya cuman ya ke sukses suksesnya itu loh ya orang yang sukses itu menurut orang yang udah kaya lah itu iya selain itu punya pemikiran pemikiran tentang orang suksesnya apa ya 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 hidupnya tuh enak gitu makan yang enak 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 enggak kayak abang itu itu orang sukses bang abang mau nanya mulu kapan suksesnya makanya gue pengen tanya sama lu biar gue tahu gitu orang sukses itu seperti apa gitu kan termasuk juga sukses setelah kita nih ya di temen-temen pihoz nih mereka juga kadang-kadang pengen tahu juga mungkin ya orang yang sukses itu orang yang seperti apa barangkali lu bisa jawab gitu dan bisa kasih alasan dia tuh biar dia tuh ngerti alasan itu lu bisa enggak orang yang sukses itu orang yang sukses itu bukannya hal itu loh padahal makanya lu harus yang mati gitu ya apa omongan gue tadi orang yang sukses itu orang yang seperti apa menurut lu kan gini orang yang sukses itu orang yang udah menjabat orang yang kerja di pabrik di kantor atau di mana gitu orang yang udah kaya percaya enggak sebagian kebanyakan nih orang-orang yang kaya gitu ternyata belum sukses loh iya kenapa karena orang-orang yang kaya gitu itu dia tuh masih ya disiplin udah pasti lah ya anak-an harus disiplinnya di hal jam kerja gitu kita harus profesional di pagi kita berangka itu lu kira-kira itu suksesnya sih iya khususnya jadi tetap lah lu berpikir bahwa itu adalah salah satu orang yang sukses gitu iya lu percaya enggak? malah yang sukses itu orang yang udah bisa menghandle semua pekerjaannya itu ringan iya karena segipun di hal itu ada terkaitan juga kita kita contohnya orang yang sukses nih ya di hal kayu itu itu bukan diri kita yang terlalu banyak terjun di bidang pekerjaan itu lu amati deh makanya aku tanya nih orang yang sukses itu orang yang seperti apa bukan kita udah menjadi apa ya kayak tadi udah menjadi kepala desa jadi aparatur desa lah ini kayak jadi-jadi apa ya polisi kayak jadi pokoknya orang-orang yang masih kerja di orang lain itu sebenernya kita tuh belum sukses kita tuh sebenernya belum sukses karena apa? karena itu kita ngasih bobotnya di orang lain nih bang tapi kan enggak menyusahin orang gitu kan orang lain enggak enggak apa namanya minta apa enggak kan dia punya penghasilan sendiri dari pekerjaannya ya itu kan sukses iya iya itu kan menurut pemikiran gitu jadi kita ya mungkin ntar mereka-mereka yang disana itu bisa tahu semua orang yang sukses itu apa yang dimaksud gua itu apa mereka perlu dipaham dan kita diobrolin disini lewat video ini kan karena lu tahu lah gua bikin apa ya bikin video-video itu buat kita itu lebih berpikir karena gua kan lebih mengajak gitu kan bukan gua orang yang apa ya orang yang cerdas atau orang yang kita bukan kalau gua selalu bikin video itu biar mereka-mereka itu bisa apa ya membangun sesuatu ya kita jangan berdiri aja di satu tempat kita harus berdiri di setiap tempat apalagi mendirikan di setiap tempat ya makanya gua pengen tahu gitu orang yang sukses itu orang yang sukses menurut lu kan gini orang yang gak nyusahin orang lain menurut lu kan tadi itu orang yang sukses mana kerja sendiri gitu kalau buat orang lain di dekat pekerjaan gitu kan gua minta gitu apa bedanya gitu kalau ditimbangin sama lu kan tadi orang yang gak nyusahin orang lain gimana sukses mana kalau orang yang bisa mendirikan orang lain buat orang lain tapi kan ya kata-kata dari sukses tersebut menjerumus ke diri sendiri kalau buat orang lain ngapain kita yang gak sukses lu kan ya gini gua ya orang yang sukses itu menurut lu orang yang bukan diri sendiri aja yang hebat yang hebat tapi bisa menghidupkan orang lain juga mengajak orang lain juga itu baru orang sukses lu katakan kan lu tadi berpikir gini orang yang udah kerja di pabrik atau jadi apa atau jadi apa itu kan mereka orang sukses ya kan ternyata itu buku itu belum karena belum tentu di satu sisi mereka bisa menghidupkan orang lain kita mengajak mereka tuh bisa bekerja sama itu belum bisa paling dulu cuma satu dua orang orang yang sukses itu kalau di lingkungannya sendiri itu dia bisa menghidupkan mereka-mereka jadi dia gak seneng sendirian kalau gue rasa sesuatu seperti itu meskipun dia tidak menjadi apa-apa ya kan meskipun kita itu gak menjadi apa-apa meskipun kita itu gak menjadi apa-apa meskipun kita ditempatkan dimana saja kita itu bisa mendirikan mereka-mereka dan kita tidak mesti menjadi apa-apa untuk bisa membakti apa ya untuk bisa membaktikan lingkungan mereka ini kita mesti jadi ini dulu nih apara kurdesa atau gimana enggak itu orang hebat orang yang sukses itu orang yang seperti ini orang yang gak mau senang buat dirinya sedih ya tapi kalau kita gak masuk di sesuatu bidang gitu ya macam ini apara kurdesa mana bisa bang kita ngelola keseluruhan gitu untuk jangankan mengelola menarik orang-orangnya yang punya susah siapa kita tinggi banyaknya gini maksudnya kan tadi orang yang gak bisa apa orang nih kalau belum jadi sesuatu itu kita belum bisa sekarang gini dulu sekolah kita langsung kerja kita dapat bakal dapat apa kita dapat uang cuma itu doang kerja ini kalau pemikiran hal lain kebanyakan yang gua ingatin yang gua amati orang yang udah kerja dari sekolah terus masuk pabrik kerja orang yang kayak gitu setelah mereka tuh habis kontrak jangan tanya gitu kan apalagi kartak dia ya dia ya cuman hidup mereka mereka tuh hanya sebatas untuk mengikuti alurnya dia aja gak bisa berpikir di luar sana kita kebanyakan ya kebanyakan di luar sana kita harus menjadi apa kalau sumpah kita pensiun atau berhenti kontraknya gitu ya itu mau jadi apa di luar mereka sih mereka gak berpikir disitu makanya gua bikin video ini biar yang mudah kerja gitu ya kayak lu naksin gitu kan kalau habis kontrak atau kalau setelah pensiun mereka-mereka tuh bisa cari uang juga di luar di luar sana iya jangan jangan kita tuh fokus karena penerbangan kerja kayak gitu jangan sudah bang mandiri nah lu baru paham gitu kan maksud gue gitu orang yang bisa mendirikan diri sendiri dan bukan buat diri sendiri juga orang yang bisa berdiri sendiri dan juga bisa mendirikan orang lain merangkul kita gak mesti jadi apa dulu biar jadi mereka tuh apa ya biar kita tuh sukses dan mereka-mereka tuh bisa bangkit enggak gak mesti jadi orang-orang ini dulu enggak loh apa kita mesti jadi orang lebih power enggak enggak gitu apa ya orang yang cerdas atau orang yang sukses itu orang yang seperti itu aman buat dirinya sendiri bukan orang yang sukses itu aman buat sendiri dan orang lain juga kita jangan cuma bisa tertawa di satu tempat sendiri tapi ternyata yang di samping itu pandeng di belakang mereka tuh gak bisa sedih kita gak boleh loh di iya makan sosial kayak gitu tuh gak boleh bisa enggak? gak boleh karena kita itu di bumi loh oke oke kita gak usah mikirin cara yang pesan-pesan kembali lagi gini gini kembali lagi kita mau proli intinya orang yang sukses itu gak mesti harus jadi apa-apa asalkan cuma satu kita bisa ngajak diri sendiri dan juga bisa membaktikan orang lain apa lagi di sekitar kita atau hubungan itu itu baru orang sukses kalau orang yang lagi kerja itu belum men itu belum sukses karena dia masih ada di jam kerja masih mempunyai jam kerja di orang lain ya kalau kita gak masuk kayak gimana? kita masih susah kalau orang kerja makanya sama pejabat sama apa gitu orang yang udah menjadi apa kita tuh jangan jangan nanduk mereka-mereka tuh aman jangan nanduk mereka-mereka tuh udah enggak jangan lah kasihan kita mereka berpikir kayak gitu mereka contohnya gini seorang sakpan gue punya temen seorang sakpan dia kalau di kantornya pas lagi jam kerja gue bayar masuk padahal lihat temen sendiri dia tuh kayak apa ya? balak kok kalau menurut gue dia balak sejam gue sambil bilang lagi karena gue dulu gak paham jadi gini masih gue mau masuk gak boleh gak boleh lah karena yang masuk kesini itu harus ada kt atau tanda karyawan dulu gitu kan ya dia tetap gak boleh masuk karena dulu gue belum tahu setelah kesini-kesini saya tahu oh ternyata ibu kita berteman itu di luar bukan di jam wajah dia tuh lagi bekerja gitu dia tuh sedang kerja di orang lain malah orang-orang yang kaya gitu ya belum sukses sih yang bisa dikategori kan belum sukses yang bisa dikategori kan belum sukses ada tekanan berarti ya iya karena dia seperti itu juga bukan kesalahan dia dia lagi berarti kita itu harus pahami mereka harus merti lah hargai mereka iya jadi perbedaannya disitu makanya makanya orang yang emang orang yang sukses itu orang yang bisa mendirikan diri sendiri dan bisa mendirikan orang lain diri unganya lah apalagi bisa melebar ya itu orang sukses dan ingat kita gak mesti jadi apa-apa gitu biar kita bisa mengajak orang lain berubah kita itu makhluk sosial kita harus bersama kita harus saling melangkut kita harus saling berjabat tanah untuk saling mendirikan itu kalau menurut gue ya apa sih orang sukses itu mungkin kita-kita lebih paham kita-kita bukan lebih paham ya maksudnya mereka-mereka yang di luar sana itu lebih paham karena kita hanya sebatas mengkategorikan atau kita itu hanya sebatas buat mengwakili pembicaraan ya iya maaf bentar iya iya pulang iya 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 semua iya salam assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gue disini seperti biasa-biasa ya gua bukan orang yang bisa menghului gua hanya mengajak biar kita tuh bareng-bareng untuk bangkit kita tuh harus jadi orang yang seperti apa dan kesuksesan itu orang yang seperti apa Mungkin kalian yang lebih paham Daripada Gue sendiri Karena kesuksesan itu Bukan kita itu bisa Bangkit buat diri kita sendiri Karena menurut gue Orang yang sukses itu Orang yang tidak mesti Kita tuh jadi seorang apa Iya Kita tuh mesti jadi orang seperti apa dulu Baru kita sukses Dibilang seenggak Dan kita Tidak mesti jadi apa dulu Biar kita bisa mengajak Imbungan kita itu biar Karena Menurut gue orang yang sukses itu Orang yang bisa mendirikan diri sendiri Dan mengajak orang lain juga Menurut gue seperti itu Oke makasih Thank you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya